Line up dari Astrowheels, velgnya ada apaan aja, kita coba langsung ke dalamnya Astrowheels itu nggak cuma ngeluarin velg-velg casting, tapi juga ada Konstruksinya itu dia flow forming, jadi dia lebih ringan daripada velg-velg casting Satu tangan pun ringan nih, di ngayuin-ngayuin, ini ringan banget Halo teman-teman, kembali lagi di Otoban Indonesia, dan hari ini Om Otto masih berada di Pasgo Hotel Di daerah, kami di sini, di vlog sebelumnya, kita akan habis press conference dari Astrowheels Nah, ini Om Otto mau kasih beberapa velg, nggak beberapa sih, line up dari Astrowheels Velgnya ada apaan aja, kita coba langsung ke dalamnya Nah, kita masuk ini, ada beberapa velg Astrowheels, ini PCD-nya ada dua 4x100 dan 4x114, ini ring 16 Ini dia PCD 5x114, ring 17 Ini dia 5x114, ring 17 Yang mau bergaya rally bisa Terus kita ada yang model seperti ini Ini ring 16, PCD 5x114 Ini Astro Stance, dia ring 16 juga Di dalam lagi, masih ada beberapa velg lagi Kita lanjut ke dalamnya Nah, kalau Otoman lihat, jadi kita di sini ada berbagai macam model Dari yang punya, elegan punya, Stance punya, JDM punya, Racing punya, sedangnya Alfred juga punya Nah, ini salah satu dari model-model yang Astrowheels punya Nah, di samping sana, itu ada berbagai macam model Modelnya gimana aja, coba kita lihat langsung Kalau di sini, ini ada ring 16 Dia bahan, dia konstriksinya itu dia flow forming Jadi, dia lebih ringan daripada casting, velg-velg testing Ini juga 18, yang Omoto pakai Dia ada dua warna, merah dan hitam Yang sebelahnya itu, ini ada buat velg Fortuner atau Pajero PCD-nya 6x139 Yang ini 5x114 Ini juga 5x114 Ini ring 20 dan ini ring 18 Yang di sebelah sana itu, bisa juga buat Fortuner 6x139 Nah, ini yang laku banget di otoban Ini Astro Fuji, dipadu dengan bannya itu Dia GT Radial SX2 Kalau udah penggila-penggila JDM, pasti pilihnya ini Nah, selanjutnya Ini 6x139, buat Fortuner Pajero Ini 4x100 Kalau mau dipakai buat Brio, Honda J, City, Yaris, Vios Apapun mobil yang 4x100 Ini juga, Razor Fuji juga bisa nih Dipasangin Ini PCD-nya 5x114 Misalkan ada yang punya Toyota Rush Ini bisa dipasangin nih Gaya-gayanya lebih ke elegan, cakep Ini Astro Suzuka PCD 4x100 Dan yang paling penting Kita punya yang Forge Ini ring 20 Jadi, kedepannya ada beberapa velg Forge yang kita akan buat Salah satunya ini Dan ini velg ringan Satu tangan pun ringan nih Ini ringan banget Kalau ditanya, ringan kualitasnya gimana? Kalau nanti ditanya, ringan kualitasnya gimana? Omoto jelasinnya bingung pakai bahasa abang ya Nanti Omoto kasih pembuatannya gimana Jadi, walaupun ini velg kelihatan ringan Tapi kuat, tetep kuat nih Mau ngehajar apa aja Karena kita sudah ada SNI-nya Jadi, SNI itu Standar nasionalisasi Indonesia Jadi, setiap velg yang ada di Otoban ini Sudah diuji kelayakannya Untuk jalanan di Indonesia Jadi, otomatis Otomen nggak usah khawatir Pakai velg-velg yang dari Astrowheels ini Yang belinya di Otoban Semuanya udah aman Kalau dibilang lebih berat nggak sih Dari velg-velg Velg-velg original bawaannya Bawaannya OEM dari mobil-mobil itu Sebenernya Secara garis besar, beratnya tetep sama Tapi, ingat tadi dibilang Kita udah punya SNI Jadi, semua yang masuk ke sini Sudah diuji tes Jadi, aman kalau misalkan Otomen pakai di jalanan Indonesia Jadi, mana Otomen? Mudah-mudahan ini menambah wawasan Otomen Tentang velg dari Astrowheels Jadi, Astrowheels itu nggak Cuma ngeluarin velg-velg casting Tapi juga ada Velg flow forging Dan juga ada velg force Jadi, semua kita Bisa sediain buat Otomen semua Jangan lupa Sekarang kita sudah ada 37 cabang Jadi, Otomen tinggal cek sendiri Ini Tokoh-tokohnya Di seluruh Indonesia Jadi, pokoknya Lo datang, lo coba, lo suka lo bayar Oke, untuk itu jangan lupa Untuk subscribe, share, like, komen di Youtube Ya, Otomen Indonesia Kita jalan-jalan lagi Kayaknya ada kontes, seru Kita jalan terus, baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih